Vaksinasi bagi penumpang dan petugas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar ini dilakukan Komando Operasi Angkatan Udara 2 Makassar. Vaksin di lokasi ini jadi perhatian, mengingat bandara jadi lokasi lalu lintas orang dari berbagai daerah. Di bandara Yakob Sau 2 rata-rata menyiapkan hingga 300 vaksin. Namun tingginya antusias penumpang dan petugas, jumlah orang yang menjalani vaksin naik hingga mencapai 400 orang. Vaksin di bandara diharapkan bisa membantu menekan laju kasus COVID-19 di Indonesia. Bandara ini sangat strategis bagi penumpang yang datang dan pergi. Dan kita kena bersama bahwa sekarang ini sudah berlaku BPKM darurat di Jawa dan Bali. Dan penumpang dari Jawa dan Bali maupun dari Makassar ke Jawa dan Bali menjadi perhatian kita bersama. Sehingga sudah ini hari ketiga kita melaksanakan serbuan vaksinasi khusus di bandara. Sasaran kita adalah seluruh personel yang terkait dengan kegiatan di bandara. Seperti itu teman-teman nakasapura, hapset, kemudian teman-teman pendukung yang lain, kemudian mungkin pesawat maupun penumpang. Dan kalau kita lihat saat ini alokasi kita 300, sebagian besar adalah penumpang yang akan berangkat. Dan kita berharap mereka benar-benar sudah divaksin dan sehat. Sehingga kegiatan berangkat dan kedatangan dari bandara ini menjadi aman semua. Terima kasih telah menonton!